OPPO diam-diam merilis HP OPPO A11K yang jadi jagoan baru mereka untuk kelas entry level. Smartphone ini punya spesifikasi menarik dengan desain cantik yang dibanderol dengan harga terjangkau. Nah, di depan saya sekarang sudah ada unitnya OPPO A11K yang akan kita unboxing kali ini. Let's go! Oke, seperti ini tampilan boxnya, didominasi dengan warna putih dan warna biru ke hijauan. Untuk kapasitas RAMnya bisa kita lihat di bagian atas sebelah kanan sebesar 2GB dengan storage 32GB. Pindah di bagian belakangnya ada beberapa spesifikasi yang bisa kita tahu kalau si OPPO A11K ini punya ukuran 6,22 inci, waterdrop screen, dual kamera utama, baterainya cukup gede ya, 4230 mAh, dan dibekali dengan fingerprint sensor dan face unlock buat keamanan loginnya. Oke, itu aja. Sekarang langsung kita buka. Seperti biasa ya, di dalamnya yang pertama kita dapat kotak yang isinya ada SIM ejector, kartu kuransi, dan manual book. Terus kita dapat juga jelly case buat kamu yang nggak mau HP-nya cepat kotor. Kemudian ini dia unitnya OPPO A11K. Kita taruh dulu di samping. Lanjut ada kabel micro USB dan head charger dengan outputnya 5V 2A. Oke guys, ini dia isi paket penjualan OPPO A11K. Nah, ini dia unitnya. Oke, kita buka dulu plastiknya. Di bagian belakang bisa kita lihat ya, walaupun ada di kelas entry level, tapi desain dari HP ini menurut saya cukup menarik. OPPO A11K ini hadir dengan 3D diamond blaze design, jadi kalau kalian perhatiin bentuknya, mirip dengan potongan berlian, dengan variasi pola acak yang ngasih corak berbeda. Selain itu, bobotnya juga ringan. Kalau kita perhatikan dengan detail, setiap potongan dari desainnya ini punya tekstur halus. Jadi, buat kalian yang telapak tangannya sering berkeringat, tekstur ini cukup menolong karena bodi belakangnya ini jadi nggak begitu licin, sehingga nyaman digenggam. Nice! Untuk dukungan fotografinya, disini udah cukup lumayan, karena secara teknis sudah mengusung kamera utama ganda beresolusi 13MP dan 2MP, dan ada juga fingerprint sensor di bawahnya. Lanjut, di bagian bawah ada port jack audio 3,5mm, port mic, port micro USB, dan grill speaker. Di sebelah kanan ada tombol power, dan di sebelah kirinya ada tombol volume dan slot SIM card dengan 2 nano SIM card dan micro SD. Kalau untuk layarnya sendiri, menurut saya ini udah cukup ya, dengan ukuran 6,22 inci waterdrop screen. Kayak dipakai belajar, bekerja daring, ataupun buat nonton streamingan. Selain itu juga buat pelindungan layarnya, udah pake lapisan pelindung Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Ya, meskipun bukan generasi yang terbaru, tapi setidaknya udah cukup ngelindungan handphone dari goresan. Di bagian atas, kita bisa temuin kamera depan dengan resolusi 5MP. Nah, sekarang kita coba nyalain dulu si Oppo A11K ini. Oke, seperti ini tampilan user interface-nya dengan operasi sistem ColorOS versi 6.1.2 berbasis Android 9. Buat ngedukung performanya, Oppo A11K ini ditenagai dengan chipset Mediatek Helio P35 dengan RAM sebesar 2GB dan memori internal 32GB. Kalau kamu ngerasa kurang, kamu bisa maksimalinnya lewat slot kartu microSD sampai dengan 256GB. Nah, mumpung sekarang saya lagi di tempat yang bagus buat foto-foto, jadi saya mau liatin hasil foto dan video dari kamera smartphone entry-level terbaru dari Oppo ini. Check it out! Nah, kalau yang ini adalah hasil video dari kamera depannya dengan resolusi 1080p 30fps. Dan saya nggak pakai mic tambahan, jadi apa yang kalian dengar, ini langsung audionya dari si kameranya. Gimana menurut kalian? Langsung tulis di kolom komentar di bawah sekarang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share juga jika kalian suka dengan video. Oke, super data pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.